Oke, untuk kali ini kita akan sharing tentang video cara pengecekan PCCS lever Ini digunakan di D155-6 dan D375-5 dan D6 Ini adalah potensio bau dalamnya Jadi kita bisa lakukan pengecekan dengan cara Kita ini, standarnya ada di sini Di sini kita masuk ke monitor code 5300 5301 kita masukkan service code ini Habis itu ini adalah standarnya Standarnya adalah yang ini Jadi yang tercatat di dalam monitor panel Nanti akan kita catat di aktualnya sini Deviasi antara, jika tidak masuk ring Nanti akan kita tandai dengan silang Jika masuk ring, kita oke Untuk PCCS lever jenis ini tidak bisa dilakukan ini ya Adjustment ya Kalau untuk D375-5 bisa dilakukan adjustment potensio Karena ini potensio nya sudah fix Jadinya kalau kita adjust pun pasti akan lifetime nya akan kurang Oke, langsung kita lakukan pengukuran Kita masuk ke monitor menu Kita tahan 4, pancat 1, 2, 3 Oke, masuk ke monitoring Terus kita pancat ini 5300 Oke, pilih 5301 Oke, terus kita ketik aja biar cepat 5, 0, 200 Ya kan, oke Habis itu 5, 0, 2, 0, 1 Oke, dan yang terakhir 5, 0, 400 Ini untuk break yang 5, 0, 400 Oke Oke Kita ngikutin ini di prosedurnya Kalau sudah kita tahan Oke, akan masuk ini ya Nah, ini kondisi netral Kondisi netral nih Ini netral Eh Nah, ini netral Oke, ini netral ya Ini netral Nanti kita contohnya Kita ikutin sesuai yang prosedur yang ada di sini ya Yang ada di sini Contohnya Nomor 1 Transmisi level netral Maka yang pengecekan di 5300 Itu adalah standarnya 2400 Eh, 2450 sampai 2550 Kita lihat di aktualnya Yang 5301 Oke Ketemunya adalah 2888 Oke Kita langsung tulis di sini 2888 Oke Terus Yang ini ya sudah saya tandain sekalian Lever transmisi netral kan Nomor 1 Yang 5301 Standarnya sama Kita cek di sini 21455 31 ya Tensio 2145 Kita tulis di sini Berapa? 2145 Oke Selanjutnya Gitu juga Yang ini 5200 Kita lihat 2561 Kita tulis Oke ya Tinggal ngikutin yang ada di sini Terus kita lihat yang ada di monitor panel Pembacaan potensiunya berapa milivolt Nanti hasilnya akan kita lihat Ya Untuk brake Itu adalah Ini ya Yang 5400 Data yang ada di sini 1 sampai 7 ini Saya lengkapin dulu Jadi contohnya sekarang kan Contohnya ini Transmisi Poin kedua Transmisi forward Staring netral Ya sudah Tinggal ini di Sisi forward Sudah Posisi netral Kita cek yang ada di sini Posisi potensi 1 Berarti temuannya adalah 5300 2808 2808 ya 2808 2790 Kita tulis di sini 2790 Ini kita tinggal ngikutin Yang ada di seat ini Semuanya lengkap Mau transmisi reverse Staring netral Atau transmisi forward Staring kiri Saya penuhin ini dulu ya Baru nanti saya Update lagi Data sudah saya ambil semuanya Selanjutnya adalah Pengecekan yang End play End play itu adalah Pergerakan ini Kondisi Kondisi PCCS Kondisi ini Nah Free Free Geser Jadinya agak berat Tidak usah pakai tenaga Nah ini adalah End play nya ya Kiri kanan sama kanan ya Nah End play nya kiri kanan ini Itu Kita lihat di sini Di sini Harusnya tidak boleh Lebih dari 50 Jadi Dari kiri ke kanan Itu tidak boleh 50 Ini yang Lever nya saya gerakin ya Nah Gitu Nah Ini ketemunya berarti 300 Coba 28 2883 Kalkulator 2883 Dikurangi 2546 2546 2546 Berapa Hasilnya 337 Hasilnya 337 Kita tulis disini 337 Standarnya adalah 50 Kurang dari 50 Tidak boleh lebih Selanjutnya Selanjutnya adalah Brake Potensio Caranya Kita Disconnect parking brake Sekarang kita injek Yang Ini Kita injek Brake potensio Tuh Kita injek Tahan berapa 4247 Kita tahan Biar enak Oke Revisi Yang untuk Brake potensio Saat kondisi Netral Harus Sebesar Ini Ini Ketemunya 2282 Oke Kita tulis Disini Oke Ini Adalah Pengecekan Potensio Sudah Kita Dapatkan Hasilnya Kalau Melihat Dari Hasilnya Dengan Jauh Seperti ini Berarti Potensio Lever Atau PCCS Ini Dalam Keadaan Tidak Baik Jadi Harus Dilakukan Penggantian Karena Potensinya Seberk Kalau Dia itu Posisi Netral Disini Sudah Ada Angkanya Tidak Standar Maka Pressure Yang ada Di Transmisi Itu Akan Semi Enjid Efeknya Jadi Kalau Unit Posisi Maju Dia itu Kadang Ada Saya Mencit Ke Kanan Atau Kekiri Akhirnya Ujung Ujungnya Adalah Merusak Si Diskelatnya Transmisi Itu Sendiri Oke Demikian Penyampaian Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih